Sub indo by broth3rmax 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 Dan bahkan akhirnya ia menjadi raja juga karena Imam Yoyada Imam Yoyada yang seperti ayahnya sendiri bahkan telah memilihkan istri untuk Yoas Imam Yoyada telah membimbing Yoas untuk hidup benar di hadapan Allah Tapi bukan yang ingat akan kata-kata Imam Yoyada Yoas malah mendengarkan perkataan-perkataan para pemimpin Menyembah berhala dan merajam anak laki-laki Yoayada dengan batu sampai mati Lalu apa yang terjadi anak-anak? Pada tahun yang sama Allah mengirimkan pasukan Aram untuk membinasakan seluruh pimpinan rakyat Dan melaksanakan penghakiman atas Yoas Tentara Aram pun menyerang Yehuda Selatan Pasukan Aram itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan Yehuda Selatan Akan tetapi mereka bisa menang loh dari Yehuda Selatan Kenapa bisa begitu ya anak-anak? Itu karena Allah menggunakan tentara Aram dan kehendak Allah beserta dengan pasukan Aram itu Makanya pasukan Aram bisa menang Wah sungguh besar ya kekuatan Allah itu Makanya anak-anak ini juga adalah pelajaran bagi kita Bahwa kita tidak pernah boleh melupakan dan mengkhianati kasih karunia Serta menantang Allah yang kuat ya Harusnya setelah melihat itu Yoas sadar dan memohon kepada Allah kan? Harusnya Yeh berkata Allah, Allah, tolong, tolong kami Allah Kami menyadari dosa kami Tolong hindarkan penghakimanmu dari rumah kami Harusnya Yeh berkata seperti itu Akan tetapi Bukannya bertobat dan mencari Allah Yoas malah mengambil segala persembahan kudus dan emas yang terdapat Di dalam rumah Tuhan dan istana Raja Dan mempersembahkannya kepada Raja Aram itu Walaupun akhirnya Raja Aram mundur Apakah itu perbuatan yang benar anak-anak? Tidak ya Kita tidak boleh seperti itu Jadi bagaimana akhir dari Yoas? Yoas yang terluka sangat parah Akhirnya dibunuh oleh anak buahnya sendiri Hal ini sangat mengenaskan Anak-anak Kita harus selalu ingat Seseorang menuai apa yang ditaburkan Yoas akhirnya juga dibunuh oleh pegawainya Dengan cara dirajam dengan batu Sama seperti Zakaria Yang ironi disini adalah Setelah Yoas mati Ia dikubur di kota Daud Tapi bukan di perkuburan Raja-Raja Namun sebaliknya Ketika Imam Yoyadam meninggal Ia dikuburkan di samping perkuburan Raja-Raja Hal ini dikarenakan perbuatan-perbuatan Dan baik Imam Yoyadam terhadap Allah dan rumahnya Mari kita baca bersama-sama Galatia pasal 6 ayat 7 Satu, dua, tiga Jangan sesat Alat tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya Walau Yoas memulai pemerintahannya dengan baik Namun Yoas memiliki akhir yang buruk Sampai pada akhirnya Nama Yoas dihilangkan dari silsila Yesus Kristus Di Matius pasal 1 Kita bisa lihat Kalau Yoas memiliki mentor Guru yang baik Yang mengajarkan hidup di jalan yang benar Tetapi setelah gurunya meninggal Setelah gurunya tidak ada Yoas melupakan semua yang diajarkan kepadanya Dan menyimpang dan menyembah berhala Kita sebagai anak-anak Allah Tidak boleh seperti itu Kita harus selalu ingat kasih karunia Allah Dan bersyukur kepadanya Segala hal yang kita miliki sekarang Itu juga adalah berkat dari Allah Oleh karena itu Kita harus hidup dengan penuh rasa syukur Dan kita juga tidak boleh melupakan kebaikan orang lain Lebih lagi kebaikan Allah Saya berdoa agar anak-anak di gereja Bukit Sion Tidak menjadi anak-anak yang seperti Yoas Tapi menjadi anak-anak baik Yang mengingat kebaikan orang lain Dan kasih karunia Allah Dan selalu hidup dengan penuh rasa syukur Mari kita berdoa Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firmanmu pada kami hari ini Kami berdoa Bapak Dengan kasih karuniamu Engkau menuntun kami Agar kami tidak berbelok ke kanan dan ke kiri Agar kami bisa menjadi anak-anak yang terus mengingat kasih karuniamu Kami berdoa Agar kami bisa terus hidup dengan penuh rasa syukur Kami menyerahkan seluruh ibadah hari ini ke dalam tanganmu Di dalam nama Yesus Kristus dengan penuh rasa syukur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!